Halo, jumpa lagi dengan channel Yusuf Kupi Melalui video ini, aku akan menjawab pertanyaan dari teman kita Yaitu, bagaimana cara menyimpan cacing sutra biar awet Nah ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman aku selama ini Tapi sebelum aku jawab, silahkan subscribe yang belum subscribe Dan tonton terus video ini sampai selesai Nah, dulu saya pernah mencoba untuk menyimpan cacing sutra itu dengan cara diberi aerator Dan ternyata banyak juga yang mati Kemudian pernah juga aku kasih pompa Dan kemudian aku filter airnya Dan ternyata juga sama, tetap banyak yang mati Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana caranya supaya cacing sutra bisa awet Dan kita harus mengetahui dulu cara hidup cacing sutra itu Di mana cacing sutra itu hidupnya adalah di suatu tempat yang berlumpur Dan kemudian airnya cetek saja Jadi hanya 3-4 cm Seperti itu Sehingga kalau kita menyimpan cacing Dengan ketinggian air yang tinggi Itu justru akan menyebabkan cacing sutra itu cepat mati Di samping itu cacing sutra itu akan awet Bila hidup di tempat yang airnya mengalir Karena air yang mengalir itu nanti akan banyak mengandung oksigen Nah, oleh karena itu saya buat sedemikian rupa Sterofoam itu kita potong bagian atasnya Sehingga nanti akan kita dapatkan bagian bawah sterofoam yang hanya ketinggiannya itu 5 cm Jadi 5 cm saja Kemudian di bagian pojoan itu kita beri lubang sedalam 1 cm Untuk membuang air bila nanti cacing itu dikocor Jadi nanti ketinggian air itu di media cacing itu kira-kira hanya 4 cm Nah, itu sudah saya coba Dan selama ini cukup bagus Sehingga cacing itu bisa tahan lama Bisa sampai 1 minggu lebih Sampai akhirnya cacing itu habis kita pakai Nah, untuk jelasnya Mari kita lihat langsung di tempat penyimpanan cacing kita Come on Ini teman-teman Dulu posisinya kan sterofoamnya seperti ini Terus sudah saya potong setinggi 5 cm Nah, jadinya seperti ini Terus aku kasih lubang di sini Terdalam 1 cm Nah, sehingga ketinggian airnya ini hanya 4 cm Karena ketinggian airnya itu minta Airnya cetek saja Tidak mau dalam-dalam Karena kalau dalam Tekanan airnya tinggi itu dia malah tidak kuat Dan lagi Ya, teman-teman Belakang dari bagian belakang Ketinggian setera Itu kan bergerak-gerak Sebetulnya dia ingin menggapai permukaan air Jadi dia itu bisa bernafas dengan menghirip udara langsung jadi permukaan air Nah, kalau Ketinggian airnya tinggi Kalau itu tidak mungkin bisa Ini teman-teman Jadi Ini dia cacingnya ini Ketinggian airnya 4 cm Kemudian aku kasih pacoran air Terus-menerus Kecil saja Jadi yang penting ada air yang mengalir Nah, nanti Cacing akan tetap hidup Ya, sampai berhari-hari Tanpa ada yang mati Ini tidak ada yang mati, teman-teman Tetap segar Ya, sampai berhari-hari Padahal ini aku beli sudah 3 hari yang lalu Oke, teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Dan ini hanya sekedar tip dan berbagi pengalaman kecil Yang sebetulnya tidak begitu berharga Karena ini hanya pengalaman sederhana Tetapi mudah-mudahan bisa berguna bagi kalian semua Di dalam menyimpan cacing sutra Supaya tetap awet Dan Bila ada Komentar Langsung tulis Di kolom komentar di bawah video Bisa Bertanya Ataupun Saran Ya, karena Aku juga Terbuka untuk saran Bagi Perbaikan Channel aku Dan Semoga Kedepan Channel aku semakin Berguna Bagi masyarakat luas Dan bisa membantu Banyak orang Salam Ciao 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 Sampai jumpa